Pemikiran yang Rasulullah bawa ini bukanlah pemikiran yang biasa Tapi pemikiran Islam yang punya ciri khas mengubah, membangkitkan, mencerahkan Dan pemikiran Islam inilah yang ditakutkan oleh kafir Quraish Mengapa? Karena mereka terbiasa hidup dalam kezoliman, dalam kegelapan, dalam ketidakadilan Sehingga ketika Rasulullah datang membawa konsep dan metode Islam Maka ini mengubah seluruh tatanan kehidupan Dan inilah yang tidak disukai oleh orang-orang Quraish Karena mereka terancam, mereka tidak lagi dipercaya, mereka tidak lagi didengarkan Sebab Islam telah menawarkan sebuah konsep hidup yang berasal daripada prinsip yang sangat mendasar Yaitu adalah akidah Islam, pengakuan akan Tuhan yang benar, Tuhan yang layak untuk disembah